Intro Sebenernya karena tulang belakang itu pusat semua syaraf Jadi tergantung kayak dia kenanya ke bagian syaraf yang mana gitu Jadi setiap orang tuh beda-beda Kalau aku yang aku rasain sih lebih ke sakit di bagian tertentu di punggung aku aja sih gitu Jadi kalau misalnya aku berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama Itu jadi pegel banget Kalau misalnya udah mulai agak stiff Aku harus fisioterapi atau kiropractic lagi gitu Terapi supaya ngelenturin lagi bagian-bagian yang kaku karena tulangnya bengkok itu gitu Sama paling olahraga teratur itu juga sangat mempengaruhi sih Sejauh ini masih baik-baik aja puji Tuhan Memang dari sejak SMP tuh struktur tulang belakang aku udah S Aku gak tau derajatnya nambah apa enggak Tapi dari beberapa tahun terakhir aku cek Derajat kemiringannya itu tidak bertambah Jadi masih fine-fine aja Mila tuh gak pernah ngeluh apapun gitu loh Itu adalah sakit yang mungkin tidak terlalu kelihatan ya Di layar kaca ya Kalau gue jadi Mila gue stress Tapi karena Mila orangnya juga positive thinking dan yang gak repot Dan gak terlalu memikirkan itu Bagi gue untuk ukuran Mila dia cukup orangnya cukup santai gitu loh Orangnya gak terlalu mikirin apa-apa Nah itulah yang gue suka dari Mila tuh orangnya terlalu positive thinking Jadi kalau poliosis miring gitu Akan ada bagian rongga dada yang sempit Nah itu yang akan mengganggu kerja paru-paru dan jantung Kalau curve-nya besar gitu Jadi gangguannya bukan dari tulangnya itu sendiri Tapi dia menyebabkan gangguan di hal lain Sebenarnya untuk menjadi lebih baik olahraga Jadi jantung sama paru-parunya dengan kita olahraga kan juga makin terlatih gitu Jadi sempat waktu ke dokter disarankan untuk operasi untuk pake pen Tapi aku gak mengambil solusi itu Karena ketika udah pake pen pasti jadi Apa ya badannya tuh jadi gak fleksibel Aku jadi terbatas melakukan olahraga pastinya Terus sih jadi kaku dan recovery-nya juga lama sekali gitu Jadi aku gak ngambil solusi itu Untuk menjaga supaya gak gampang sakit harus olahraga Makanya aku sekarang rutinin olahraga dan itu sangat membantu sekali Jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya